Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tampak menyentil kadirnya yakni Budiman Sujat Mikkel yang mendukung calon Presiden Prabowo Subianto. Terkait hal tersebut, Megawati lantas menggabarkan politik Indonesia kedepannya justru mirip suasana ketika berdansa. Pernyataan tersebut disampaikan Megawati di kantor DPD-PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini selasa 22 Agustus 2023. Dalam kunjungannya di kantor tersebut, Megawati tampak menjawab pertanyaan dari Presiden Jokowi Dodo terkait suasana politik Indonesia menjelang pemilu 2024. Megawati menyatakan situasi politik menjelang pemilu 2024 seperti orang tengah berdansa, yakni berdansa bisa dilakukan sendiri atau ramai-ramai, kemudian dapat bergonta ganti pasangan. Pernyataan tersebut jelas menyinggung politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni Budiman Sujat Mikkel. Pasalnya, kadir PDIP tersebut justru menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto untuk Capres 2024. Sikap dukungan yang diberikan Budiman kepada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo tampak berbeda. Menurut Budiman, perubahan sikap politiknya tak lepas dari buku Paradoks Indonesia yang dituliskan oleh Prabowo Subianto. Dari latar belakang tersebut Budiman berani mengambil risiko untuk mendukung Prabowo dibandingkan Capres lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!